Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau berbagi tips untuk merawat perabotan rumah yang berbahan dasar kayu, khususnya kayu jati Dari segi kualitas, kayu jati banyak dipilih karena memiliki ketahanan yang lama dari jenis kayu yang lain Sehingga biasanya dibanderol dengan harga yang cukup mahal Dan akan lebih tahan lama apabila kita melakukan perawatan yang baik dan benar Misalnya dengan membersihkan secara rutin minimal 3-4 kali dalam seminggu Dan jangan lupa untuk menggunakan cairan khusus untuk membersih kayu Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel ini Supaya channel aku makin berkembang Kali ini aku mau mengenalkan salah satu produk yang sangat ampuh untuk membersihkan kayu jati Aku menggunakan plate yang mengandung minyak kayu jendana alami Dan kondisioner yang dapat membantu membersihkan debu, bekas jari dan kotoran, serta melindungi kayu dari keusangan Tumpahan air dan noda, dan dapat juga mengembalikan keindahan alami dari kayu jati ini Cara menggunakannya cukup gampang, kita tinggal tuangkan plate secukupnya pada kain lap yang lembut, bersih, dan kering Lalu usapkan searah serat kayu di permukaan yang diinginkan Lalu tunggu selama 30 detik, lalu kita bisa mengulanginya kembali hingga bersih dan mengkilap Bila ada timbunan residu karena pemakaian produk lain, biarkan dulu selama 5 menit sebelum dilap dan ulangi bila diperlukan Untuk tips merawat kayu jati selanjutnya adalah Pindahkan dengan benar dan hati-hati setiap benda-benda yang terbuat dari kayu jati Kemudian letakkan di tempat yang kering dan bersuhu normal Atau kalian juga bisa membersihkan kayu-kayunya dengan sisa teh Kalian juga bisa menggunakan kuas untuk membersihkan sela-sela yang susah untuk dijangkau dengan jari Supaya tidak ada jamur yang tumbuh di sela-sela kayu Selamat mencoba! Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya Bye!